Kota Kuala Pambuang sebagai ibu kota Kabupaten Suruyan letaknya memang tidak terlalu strategis karena bukan merupakan kota yang menjadi lintas atau jalur transportasi masyarakat Akibatnya perkembangan kota menjadi terhambat agar bisa menarik minat kunjungan dari luar daerah maka kota Kuala Pambuang harus memiliki daya tarik Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Suruyan Kalimantengah Juli Eko Prasetyo saat menggelar reses di Desa Sungai Bakal belum lama ini Menurut politisi Partai PDIP Perjuangan itu Kuala Pambuang yang bukan kota lintas masih banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan agar Kuala Pambuang menarik minat dari wisatawan kalau wisata itu dikembangkan menarik itu Kulunyaki juga nanti banyak orang sampai dan walaupun akan tertarik ke daerah kita terutama Kuala Pambuang dan sekitarnya ya kalau mungkin yang di pantai di pantai ada apa jenis wisata juga bisa di disampaikan dan ini juga sering apa disampaikan Dari Kabupaten Suruyan Radianor Antara TV Kalimantan Tengah mewartakan